Halo, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial bagaimana menempatkan beberapa aplikasi di taskbar di desktop kita. Nah, bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkah berikut. Nah, yang paling pertama, langkah pertama kita akan menempatkan kursor pada bagian searching di bagian pojok kiri desktop kita. Pada bagian ini, kemudian di situ kita akan mengetik aplikasi yang kita butuhkan. Dan, saya beri contoh di sini, saya ingin menempatkan aplikasi Microsoft Word 2007. Dan, saya akan mengetiknya di sini. Ya, ini dia tampilannya. Microsoft Office Word 2007. Aplikasi ini ingin saya tempatkan di taskbar desktop saya. Maka, ketika sudah tampil demikian di layar kita, kita klik kanan pada aplikasi ini, kemudian muncul beberapa tulisan. Seperti ini, dari Run as Administrator Open File Location sampai Uninstall. Karena kita ingin menempatkan aplikasi ini di taskbar, maka pilihan kita yaitu pada pin to taskbar. Kita klik pada tulisan ini, maka secara otomatis aplikasi ini akan tampil di taskbar desktop kita. Sudah tampil seperti ini. Kemudian kita bisa klik dana silang di sini. Kita close. Ya, di sini sudah tampil di taskbar aplikasi tadi Microsoft Word. Dan, jika kita ingin menaruh aplikasi lain di tempat ini juga, kita akan melakukan hal yang sama. Kita kembali, kita tempatkan kursor pada bagian searching di pojok kiri bawah desktop kita. Kita mengetik aplikasi yang kita butuhkan. Katakan di sini saya ingin menaruh aplikasi Snipping Tool. Snipping Tool, ya. Sudah muncul seperti ini. Di sini karena sudah tampil pin to taskbar, maka kita tinggal mengklik saja pada tulisan itu. Ya. Karena sudah tampil pin to taskbar, ya. Kita klik di sini. Maka, secara otomatis, dia akan tampil di taskbar desktop kita juga. Dan, jika kita ingin masih menambahkan aplikasi lain, saya beri contoh di sini, saya ingin menambahkan aplikasi GOM Player Google Chrome. Maka, langkah yang sama akan kita lakukan. Kita tempatkan kursor pada bagian searching, dan kita mengetik aplikasi yang kita butuhkan. Saya beri contoh di sini, Google Chrome. Nah, sudah tampil. Setelah di layar muncul seperti ini, kita klik kanan. Lalu, pilih pin to taskbar. Dia sudah muncul di taskbar juga. Dan jika kita masih membutuhkan aplikasi lain juga, saya beri contoh, saya membutuhkan GOM Player. Kita mengetik GOM Player. Dan ketika sudah tampil di layar desktop kita seperti ini, kita klik kanan, kemudian pilih pin to taskbar. Lalu, kemudian kita close. Kita akan melakukan hal yang sama juga gitu ya, ketika kita masih membutuhkan aplikasi yang lain. Nah, demikian tutorial ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini, agar semakin berkembang dengan cara klik like, komen, subscribe bila perlu share. Sampai jumpa. Sampai jumpa.